Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita bersama saya Dwi Vera Menjelang hari Raya Idul Fitri, Terminal Ubung sudah mulai dipadati pemudik Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Dinas Perhubungan Kota Denpasar melalui UPT Terminal melaksanakan berbagai persiapan demi kelancaran arus transportasi dan keselamatan penumpang Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Penumpang Dinas Perhubungan Kota Denpasar Anak Agung Eka Putra menjelaskan hingga saat ini Terminal Ubung masih ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan sebagai salah satu titik pengendali angkutan lebaran di Bali Menyikapi hal tersebut guna mendukung kelancaran arus transportasi dan keselamatan penumpang pihaknya sudah melaksanakan berbagai persiapan diantaranya perbaikan maupun penambahan sarana-prasarana Selain itu dengan dibantu forum lalu lintas dan angkutan Dishub juga sudah melakukan pengecekan berbagai item terhadap kendaraan yang akan mengangkut penumpang guna menghindari hal yang tidak diinginkan Jauh-jauh sebelumnya sudah juga mempersiapkan diri di mana seperti sampras, sarana dan pesarananya itu ya termasuk ada lampu atau penterangan yang ada di dalam terminal kita sudah perbaiki juga kebersihannya juga ada jalur pemberangkatan maupun jalur sandangan dan juga ada kekurangan rambu kami sudah tambah dan itu mengenai samprasnya tapi kalau mengenai angkutannya kita juga dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar dibantu oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan itu kita dari tanggal 20 hari Senin sampai satu minggu kita mengadakan ramjek di terminal Ditambahkannya, UPT Terminal Penumpang Hubung juga menyiapkan posko terpadu bekerjasama dengan 14 unsur terkait seperti TNI, Polri, BNN, Dinas Kesehatan, DKP maupun DPU Gargita dan Jokandika, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang, Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda